Intro Halo teman-teman, kali ini Big Kids mau membahas film Frozen. Frozen merupakan film fantasi Disney yang menceritakan tentang seorang princess yang memiliki kekuatan untuk menciptakan dan mengontrol es. Dan adiknya yang tidak memiliki kekuatan apa-apa tapi berhati hangat. Wah, 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 siapa saja itu tokoh-tokohnya? Apa kalian penasaran? Yuk kita simak informasi yang sudah disiapkan oleh Big Kids. 1. Elsa Ada yang tahu lagu Let it go, let it go Can't hold it back anymore Yap, itu Elsa yang nyanyi teman-teman. Elsa adalah ratu yang dilahirkan dengan kekuatan untuk memanipulasi es dan salju dan menggunakannya untuk menghibur adiknya. Namun, kurangnya Elsa susah mengontrol kekuatannya mengakibatkan semua orang takut padanya. Elsa dapat menyakiti siapapun dengan kekuatannya dan dia menghabiskan sebagian besar masa mudanya dikecilkan dari dunia. Aduh, kasihan ya Elsa. Elsa akhirnya menemukan kunci untuk mengendalikan kekuatannya dan akhirnya menyedupkan kembali hubungannya dengan Anna. 2. Anna Anna adalah putri termuda dari kerajaan Erendel. Dia saat masih kecil dekat sekali dengan Elsa, kakaknya. Tapi, karena suatu insiden, Elsa dan Anna harus berpisah. Bahkan, Elsa susah sekali keluar kamar dan Anna pernah mengajaknya membuat boneka salju, yaitu Olaf. Tapi, Elsa malah menyuruhnya pergi. Aduh, kasihan ya Anna jadi sendirian. Semenjak dilantik menjadi prinses, Anna berkenalan dengan Hans, cinta pertamanya. Dan selama di perjalanan mencari Elsa, ia bertemu dengan Kristoff. Walaupun sering bertengkar, tapi mereka saling mencintai. 3. Olaf Olaf adalah boneka salju yang dibuat oleh Elsa. Ia didasarkan pada salju yang sama dibangun oleh Elsa dan adiknya, Anna, ketika mereka berdua masih muda. Meskipun dia tidak menyadari hal itu, Elsa menjiwai Olaf dengan kehidupan. Dan boneka salju terbukti berperan dalam pencarian Anna untuk menemukan kakaknya. Jadi, pengen punya Olaf ya? Hahaha. 4. Kristoff Kristoff adalah pemanen es yang selalu bersama temannya Sven Sang Rusa. Kristoff dibesarkan oleh troll. Dan setelah beranjak dewasa, Kristoff bertemu dengan Anna. Kristoff hanya ditemani Anna dalam pencariannya untuk menemukan Datu Elsa. Anna sering kesal dengan Kristoff, tapi Kristoff tetap peduli terhadap Anna. Mereka saling jatuh cinta, dan setelah kembali musim panas, Kristoff dan Anna mulai hubungan romantis. 5. Sven Sven adalah hewan periharaan milik Kristoff. Sven bersama dengan Kristoff, membantu putri Anna dalam mencari kakaknya, Ratu Elsa, yang lari setelah membuat kerajaan Arendelle mengalami musim dingin abadi. Dalam pertualangan mereka, Sven juga bertemu dan berteman dengan mereka salju, yaitu Olaf. 6. Hans Hans adalah putra bungsu dari 13 putra dan pangeran dari Kepulauan Selatan. Dia memiliki masa lalu yang sulit, diabaikan oleh saudara-saudaranya, dan dibesarkan tanpa cinta. Hans tumbuh menjadi manipulatif dan terobsesi dengan mendapatkan kekuasaan untuk dirinya sendiri. Dia selalu ingin menang sendiri. Jahat banget ya Hans. Jangan ditiru ya teman-teman. Siapa karakter favorit kalian? Apakah Elsa, Anna, Olaf, atau yang lainnya? Nah, itulah tokoh-tokoh utama deserial kartun Frozen. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe channel Big Kids untuk mendapatkan notifikasi dari video terbaru dari Big Kids selanjutnya. Salam sehat selalu. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi.